Dua pelaku pencurian handphone dan pencurian spesialis rumah di Ringkus Satreskrim Polres Asahan. Pelaku pencurian handphone melakukan aksinya dengan modus membeli pulsa ke pemilik salah satu kios di Kecamatan Airjoman, Asahan. Kedua pelaku ini membeli pulsa dengan harga Rp10.000, kemudian mereka membayar dengan nominal uang yang lebih besar agar pemilik kios lebih lama mengembalikan kembalian pelaku. Saat itulah kedua pelaku ini langsung menjalankan aksinya dengan membawa kabur telepon genggam yang terletak di meja. Mencoba melakukan tugas dan melakukan diri, kita lakukan tindakan tegas terukur. Keduanya kita lakukan tindakan tegas. Kalau ada dia nanti yang mengamankan, memberitahu di dalam atau mencoba mengalihkan orang yang ada di sekitar PKP. Selain itu, Satreskrim Polres Asahan juga meringkus dua pelaku pencurian spesialis rumah. Kedua pelaku ini terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Para pelaku ini melakukan pencurian saat pemilik rumah sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Dalam kasus ini, petugas berhasil menyita dua buah telepon genggam dan satu unit sepeda motor sebagai barang bukti. Ini waktu kejadian hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 4.30 saat sholat subuh. Untuk TKP di Jalan Cemara, Puluran Selawan, Kecamatan Kota, di Salam Timur, Kabupaten Asal. Nah ini juga imbauan kepada masyarakat, hati-hati juga, di dalam penjaga barang-barangnya, khususnya rumah. Ini memang diintip saat korban lengah, pada saat korban melaksanakan sholat subuh. Kini keempat tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.